Rema hari ini, Yesaya 43 ayat 18-19 Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu, Percuma mengenang yang sudah-sudah, perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru, Sekarang sudah mulai, tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mengapa aku terlahir di keluarga ini? Mengapa orangtuaku seperti itu? Mengapa aku selalu disalahkan? Mengapa teman-teman tidak mau berteman denganku? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu saja terlintas dalam benak maya. Kenangannya juga dipenuhi dengan bayang-bayang kegagalan di masa lalu. Gagal saat tidak bisa masuk sekolah favorit, Gagal mendapatkan pekerjaan sesuai harapan, Gagal mendapatkan orang yang disukai, Dan banyak hal lainnya. Selain itu, maya kerap menyalahkan dirinya sendiri, Orang tuanya, dan juga orang-orang lainnya, Atas kegagalan yang sering ia alami. Semua itu membuat maya tidak berani memiliki impian atau cita-cita untuk masa depan. Ia tidak bersemangat menjalani hidupnya. Ia menjadi seorang yang pesimis, Tidak berani melangkah, Dan selalu menjadikan masa lalunya sebagai alasan. Hidup maya menjadi hidup yang dipenuhi dengan belenggu ketakutan, Kekhawatiran, Dan ketidakpercayaan. Maya pun tumbuh menjadi pribadi yang minder, Tidak percaya diri, Dan bahkan menjadi pendendam. Seperti maya, Adakah di antara kita yang terbelenggu masa lalu? Jika iya, Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak ada gunanya mengingat masa lalu. Bagaimana gurun, Masa lalu sudah mati, Kecuali kita membangkitkannya dalam hati dan pikiran kita. Lihatlah kepada Tuhan yang akan memberikan kesembuhan total bagi jiwa dan hidup kita. Lihatlah ke masa depan, Sebab disanalah Tuhan menyediakan hidup yang baru dan jauh lebih baik bagi kita. Bagaimanapun, Masa lalu sudah berlalu dan tidak bisa kita ubah. Namun kita bisa memperbaiki hari ini dan membangun masa depan. Biarlah kesalahan menjadi pembelajaran berharga bagi kita untuk melangkah lebih baik lagi. Benar, Masa lalu kita boleh penuh kegagalan dan kesalahan. Tetapi bersama dengan Tuhan, Masa depan kita akan dipenuhi kemenangan. Ingatlah ini, Sukses dan bahagianya hidup kita ditentukan oleh Tuhan dan diri kita sendiri, Bukan orang lain. Apakah Anda masih sering menyalahkan masa lalu Anda? Mengapa? Mengapa Anda tidak boleh menyalahkan masa lalu dan hanya berfokus pada masa depan saja? Apa yang Anda lakukan agar Anda bisa fokus pada masa depan? Tuhan Yesus kami mau melupakan masa lalu kami yang kelam. Kami mau menatap masa depan yang penuh harapan bersamamu. Kami percaya hidup kami lebih indah saat kami fokus pada masa depan yang penuh kepastian denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.